Intro Saya berada di kawasan Gunung Bromo yang indah ini untuk menyampaikan inspirasi serial Mendidik Anak. Selamat berjumpa dalam program Parenting serial Better Death. Ilmu utamanya saya ambil dari bukunya Gregory Slayton yang menulis buku 10 Panduan Menjadi Ayah Yang Hebat. Nah, tapi uniknya kali ini saya akan sisipkan pandangan seorang wanita yaitu istri saya sendiri. Apa sih suami yang lebih baik itu? Ya, istri mengharapkan suaminya bisa menjadi role model teladan bagi anaknya laki-laki bagaimana menjadi seorang pria sejati. Lalu juga istri mengharapkan agar suaminya adalah menjadi tempat pertama bagi anak laki-lakinya ketika dia bertanya, ketika dia jatuh cinta, ketika dia menemukan hal-hal yang membingungkan dalam hidupnya. Pada siapa dia bertanya, istri mengharapkan suaminya lah yang akan menjadi tempat bertanya anak laki-lakinya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah dalam mendidik anak laki-laki? Menjadi role model, menjadi figur. Oh, laki-laki begini, ayah begini. Ketika seorang ayah bisa menjadi figur, bukan dengan kehebatannya, terkenal, kaya raya, itu faktor pendukung. Tapi terutama ayah yang baik, ayah yang perhatian, menjadi sahabat bagi anak ketika anak bercerita, kalau dia punya cita-cita A, dia support. Walaupun belum itu, nanti akan jadi, bisa berubah. Ketika anak bercerita, dia tertarik sama seorang ini, nggak langsung dilarang. Wah, kenapa kamu tertarik sama dia? Oh, dia itu tipenya seperti apa? Karakternya begini. Wah, kamu plus minusnya begini. Wah, diskusi. Nah, ketika seorang ayah bisa menjadi figur ayah yang baik, menjadi sahabat, maka ayah ini bisa menjadi tempat pertama. Misalnya, anak mau pilih jurusan, maka dia akan minta nasihat kepada ayahnya. Kepada teman paman yang lain, tapi mungkin akhirnya diskusi sama ayahnya. Atau malah ayah yang pertama, baru minta second opinion, pendapat kedua dari orang lain. Itu pentingnya figur. Ketika anak laki-laki jatuh cinta, kalau dia dekat dengan ayahnya, dia akan bertanya kepada ayahnya. Demikian juga kalau ayah anaknya putus cinta, gitu ya. Dia nggak bunuh diri, nyepi. Dia bisa galau, dia nangis, tapi dia telpon papahnya. Pa, dia ditembak orang lain. Dia jatuh cinta sama orang lain. Wah, dia putusin aku, gitu ya. Wah, itu berarti ayah anak dekat sekali. Kebanyakan orang tua tidak tahu menau mengenai kehidupan anaknya. Ketika anak-anak kami tumbuh dewasa, mereka kuliah, mereka punya pacar, itu yang mereka lakukan dengan kami orang tua. Mereka kirim fotonya. Pa, aku punya teman. Fotonya begini, tanda tangannya begini. Papa kan ngerti grapologi. Kira-kira karakternya bagaimana? Waduh, masih alternatif. Dia sudah kirim tanda tangannya, kirim fotonya. Demikian juga ketika ada masalah, mereka bercerita, bukan saya hebat, tapi saya mencoba menjadi ayah yang lebih baik lagi, menjadi figur bagi anak. Anak laki-laki mengharapkan ayahnya jadi sahabat bagi dia. Saya pernah menjadi ayah yang tidak baik. Kenapa? Karena saya ini orang yang sibuk. Kalau ya, Senin, Jumat, kerja, dagang, lalu Sabtu, Minggu buat ceramah. Ceramah motivasi, ceramah agama, wah, seminar, training. Nah, jadi anak saya pernah mengeluh kepada istri saya. Saya ini kok punya keluarga tidak normal, gitu ya. Pakai istilah nggak normal. Kenapa kamu bilang tidak normal? Temanku itu kalau Minggu sama papahnya mancing, sama papahnya naik gunung, sama papahnya pergi ke restoran, di mall, jalan-jalan. Nah, aku ini kalau Minggu, ngintil papa, dengerin seminar. Waktu kecil nggak apa-apa. Ya kan, habis seminar diajak makan, ajak main di mall, mereka senang. Sudah remaja, ya, kayak kehilangan gairah. Jadi menganggap bahwa ayahnya tidak normal. Karena kehilangan gairah, tidak bisa ngikut kemana seminar, lalu ada di rumah, atau kegiatan sama yang lain, nah, tidak seperti ayah atau keluarga yang lain. Ketika istri saya menceritakan, komplain dari anak saya, wih, saya shock, saya bertobat, gitu ya. Lalu mengurangi, ya, nggak bisa menghilangkan juga, gitu ya. Memang motivator, ya, panen hari Minggu, gitu ya, ceramah atau seminar. Nah, tapi akhirnya kalau anak libur, kan tidak setiap minggu anak libur. Libur sekolah, libur kenaikan kelas, libur lebaran, libur akhir tahun. Maka, saya menggunakan kesempatan itu untuk sementara berhenti ceramah, berhenti training, tapi justru mengutamakan waktu untuk liburan keluarga, supaya persahabatan dengan anak, ini mulai dibangun. Atau ketika saya diundang ceramah di luar negeri, di luar kota, tempat-tempat yang memang menantang, gitu ya. Pergi ke Papua, ke Manokwari, naik gunung, wah, waktu itu ke Brisbane, pergi ke Makassar, lalu kita sempatkan ke Maros. Nah, itu anak saya ajak, paling tidak bisa membangun, kita menjadi persahabatan. Bahkan akhirnya anak saya latih, Ben. Kamu kesaksian aja, kamu cerita, gitu ya. Wah, tak seru dia kesaksian, orang tepuk tangan. Saya bahas kesaksiannya, nah, menjadi mitra. Jadi, mari kita mencoba untuk membangun persahabatan dengan anak-anak kita. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Bromo. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!